Intro Menurut saya wanita yang inspiratif di tahun ini atau mungkin tahun-tahun sebelumnya Yang selalu menjadi role model saya itu adalah mama saya Mama saya itu memberikan saya banyak sekali pelajaran selama saya tumbuh dari saya Terutama dari saya remaja sampai sekarang saya dewasa Itu mama selalu mendampingi saya seperti misalnya Mama selalu mengajarkan saya bagaimana jadi seorang wanita itu kita harus bisa mandiri Kita gak boleh terlalu bergantung dengan siapapun Dan juga diajari bagaimana jadi wanita itu harus staff Advice yang saya pernah kasih mungkin ke orang-orang ya Karena saya juga jurnalis Dan saya tuh kalau misalnya di lapangan tuh bener-bener merasain banyak hal Mulai dari yang menyeramkan, mulai dari yang susah panas-panasan Sampai mungkin pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu Seperti misalnya pernah ke wawancara presiden, pernah ke white house Jadi saya tuh selalu bilang ke orang Kita itu hidup kita akan lebih bahagia kalau kita itu bisa survive Dan kita bisa enjoy di setiap momen Mulai dari momen yang susah maupun momen yang menyenangkan Jadi intinya tuh kita harus bisa survive di lingkungan seperti apapun Baik itu susah maupun menyenangkan atau mudah Untuk kedepan impian saya, saya enjoy banget kerja di media Jadi mungkin harapan saya dengan saya bekerja di media ini Saya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat, untuk audience Yaitu seperti positive journalism Jadi kita memberikan beda-beda mungkin yang inspiratif untuk ke audience kita Dan juga berita itu kan tidak selamanya harus yang negatif Atau mungkin yang serem-serem gitu kan Tapi juga bisa kita memberikan berita itu yang inspiring ke orang lain Dan juga bisa membantu mungkin sesama kita yang kurang beruntung Terima kasih telah menonton!